Di desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sendiri, untuk sistem refugia yang ditanam adalah jenis tanaman bunga oro-oro. Selain memiliki sejumlah keunggulan dalam hal pertanian, bentuk bunga yang indah dan berwarna cerah itu juga dinilai membuat petani lebih nyaman ketika sedang bekerja. Salah satu dari manfaatnya adalah mengurangi biaya produksi, karena dengan adanya tanaman oro-oro, sekarang tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Jika biasanya untuk setiap kotak petani harus menggunakan setidaknya 50 kg pupuk Ponska, saat ini tidak menggunakan pupuk sama sekali. Meski belum dipanen, namun hasil pertaniannya terbilang cukup baik. Tanamannya, pupuknya itu hanya oro-oro. Maka dari itu kami kemarin itu berusaha mencari oro-oro gimana bibitnya bisa ketemu. Kebetulan adik saya di Ambarowo, dapatkan bibit, saya kembangkan, dan saya tanam di lingkungan tanaman padi kangung. Selain tanaman oro-oro, sejumlah tanaman yang menghasilkan biji lainnya juga bisa digunakan. Dalam sistem tanaman refugia ini, tanaman lain yang bisa dimanfaatkan, seperti cokro, cekri, turi, kecibir, dan lainnya juga bisa dimanfaatkan. Tanaman tersebut memiliki kelebihan mengundang lebah. Dari lebah itulah yang menjadi predator dan parasit alami bagi sejumlah hama pertanian. Ini saya bilang Pak Sucak ini adalah pioner, dan juga saya mengatakan Pak Sucak ini petani yang modern. Jadi justru kalau ada tanaman seperti ini dan ada tawon, kemudian tawon itu sebagai predator hama, dia itu adalah seorang petani yang modern. Di kecamatan Gabus sendiri, saat ini sudah banyak yang mulai menggunakan sistem refugia, di antaranya desa Babalan, desa Gabus, maupun desa Tanjang. Diperkirakan ada sekitar 20% petani yang sudah mulai mengembangkan sistem refugia tersebut.